Walaupun masih akan tetap digoyur hujan dengan berbagai intensitas, mulai dari ringan hingga sedang, di pertengahan hingga pengunjung bulan Februari 2021 ini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi mempredisi akan terjadinya penurunan intensitas curah hujan di Provinsi Jambi. Penurunan intensitas curah hujan ini akan secara umum terjadi di seluruh wilayah kabupaten kota seprovinsi Jambi. Atas hal tersebut, suhu udara pun di pertengahan akan meningkat seiring penurunan intensitas curah hujan terjadi. Kedatian demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada akan terjadinya cuaca ekstrim di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Kedatian demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada akan terjadinya cuaca ekstrim di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Lantaran pada awal bulan Maret hingga April mendata, di pertengahan akan menjadi puncak musim penghujan periode kedua di Provinsi Jambi, setelah terjadinya pada November dan Desember tahun 2020 lalu. Untuk wilayah kota Jambi, puncak musim penghujan kedua akan terjadi pada bulan Maret, sedangkan beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, puncaknya baru akan terjadi pada bulan April mendatang. Perlu kami sampaikan bahwa di bulan Februari masih dalam musim hujan di Provinsi Jambi. Khusus di Provinsi Jambi dalam minggu ini, bisa kita lihat di sebelah selatan Indonesia, muncul daerah tengah rendah dan itu akan menarik masa udara di wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi dan sekitarnya. Sehingga perlu kami sampaikan untuk rekanan minggu ini, kondisi corah hujan atau cuaca di Jambi, keterumasi berapan dan keterumasi hujan ringan. Namun ada beberapa daerah yang perlu dipaspari potensi hujan sedang hingga lebat untuk wilayah, sebagian wilayah merangin, mungu dan sarung langun. Dan secara umum di wilayah Provinsi Jambi di bulan Februari ada penurunan tingkat corah hujan. Kemudian di bulan Maret dan April nanti ada peningkatan. Jadi Februari menurun, namun di bulan Maret ada peningkatan corah hujan. Dan itu perlu diwaspadai untuk beberapa wilayah yang berpotensi terjadi kenangan, ayan kencang, dan seterusnya, Pak. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu di Jambi memang ada dua puncak musim hujan, yaitu di bulan November dan December dan bulan Maret dan April, Pak. Untuk bulan Aprilnya sendiri apakah dalam masa puncak paling tinggi, Pak, atau bagaimana, Pak? Untuk kota Jambi sendiri, ya puncaknya di bulan Maret, namun ada beberapa wilayah yang puncak di bulan April di antara lain di wilayah sungai penuh dan kerinci. Itu di bulan April menjadi puncak kedua musim hujan di Provinsi Jambi, Pak. Apakah ini termasuk dengan fenomena lanina, Pak? Dan fenomena lanina masih berlangsung sampai bulan Mei ini, Mei 2021, dan itu akan memengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia, dan juga kemungkinan ada berakibat secara kecil di Provinsi Jambi, yaitu di wilayah Jambi bagian Barat dan Jambi bagian Timur. Namun secara umum, tadi yang kami sampaikan, di bulan Februari ada pengurangan. Sampai ke akhir, berarti ada pengurangan curang hujan, dan itu juga belum di pas padai, timurnya cuaca yang lebih panas. Selain itu, fenomena cuaca ladina masih akan terjadi hingga bulan Mei mendata, sehingga akan mempengaruhi berbagai perubahan cuaca yang terjadi. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.